Hai assalamualaikum Halo sahabat airsoft ketemu lagi di channel Mas Ali kali ini saya ingin mengulas tentang cara upgrade piston mungkin yang sahabat tunggu-tunggu ini ya cara upgrade piston itu bagaimana Oke sebelumnya jangan lupa like comment subscribe dan apabila video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan yang lain silahkan di-share Oke ya sebelum saya mulai ya Bismillahirrohmanirrohim saya seruput dulu ya kopi susunya ya karena ini musim mendung ya enaknya seruput kopi susu Oke eh langsung saja ya ini ditetap ditemani unit kesayangan saya ya ini Globe the Cobra ini ini unit lama ya ini ya yang setia menemani saya untuk mengusir tikus ini eh langsung saja Bismillahirrohmanirrohim oke ya teman-teman ya ini cara upgrade piston sebenarnya itu banyak caranya tidak tergantung masing-masing tuner ya nih yang pertama ini bawaan ya piston bawaan punya unit Globe the Cobra ini ya kalau punya unit dekobra itu pistonnya Insyaallah sudah bagus ya sudah mantul ya mantap betul maksudnya ini nah terlihat ya teman-teman saya lagi nih suaranya juga mantap ini piston Globe the Cobra bagaimana caranya biasanya gini ya piston bawaan itu biasanya ada yang mantap sudah mantap ada juga yang longgar ya sini bocor 12 sini ya bocor nah itu bagi kita yang kreatif itu ya dibenai ya dibenai di upgrade lah di upgrade itu memperbarui ya terutama di karet silnya itu diperbarui bagaimana caranya itu banyak sebenarnya ada yang pakai selote putih itu itu dililitkan dikasih lem supaya rapat supaya tidak bocor itu ada yang pertama ya contohnya seperti ini ya ini ya ini juga pakai isolatif ya kalau seperti ini itu seumpama ada apa ya ini kerusakan agak longgar sedikit bisa dibenai lagi ya tuh karena apa karena saat beli piston standar itu ya dia apa ya istilahnya bejo bejan lah ya kalau pas istilahnya bejo kebetulan itu dapat bagus pistonnya juga bagus ya banyak pengalaman saja ya saya pernah beli itu jurnanya bagus tapi pistonnya ini ada yang pecah nah seperti itu tuh ya bagaimana lagi mau komplain ya ya tidak bisa namanya jualan online ya yang penting kita harus kreatif nah tuh caranya ya menggunakan isolatif dikasih lem supaya mampat ya tidak bocor tuh istilahnya ini nah gini ya tuh yang pertama ya pakai isolatif ya yang kedua kalau menemui atau mendapati unit ya mungkin sahabat-sahabat beli itu bocor itu tanpa ada isolatif atau yang lain seperti ini bisa juga upgrade dengan cara ini ya melonggarkan ini kita lenggarkan seperti ini ya dan lubangnya kita lihat kanan ini sehingga ujung sil ini bisa agak lebar sedikit yang sini nggak lebar kita coba lagi dimasukkan nah hasilnya itu yang kedua ya dengan cara tanpa tanpa isolasi atau penambahan yang lain ya dan cara seperti itu bisa juga dipanaskan sedikit sehingga ini agak mekar ya agak mekar sedikit itu ya cara yang kedua ya untuk mengupgrade stone yang kedua yang ketiga menggantinya menggunakan karet hitam seperti ini ya ini jalan satu yang terakhir kalau mendapati sil piston itu pecah dengan cara mengganti bagaimana ya belilah ya beli di online itu banyak ini harganya bervariasi ya mulai dari 20 ribu sampai 50 ribu itu ada ini tergantung seller yang jualnya ya ini ya bermacam-macam harganya itu nah itu yang ketiga ya dengan mengganti silpy stone ini bisa menggunakan silnya senapan angin ya nih ini ya ini salah juga mantul ya ini mantul lah mantap betul itu maksudnya ini ya teman-teman ya itu cara upgrade piston intinya seperti ini bagaimanapun caranya apapun metodenya upgrade piston itu yang dicari satu ya kemampatan inilah kemampatan piston tidak pocor hanya itu saja intinya entah itu pakai isolatif seperti ini ya pakai isolatif atau mengganti silnya pakai karat hitam atau melebarkan ujung karat sil intinya satu ya intinya satu mendapatkan piston yang mantul tadi mantap betul tadi ya yang mampat tidak bocor intinya itu mungkin dari teman-teman ada cara yang lain lagi silahkan komentar ya tuh ya tentunya komentar yang positif ya sifatnya membangun ya jangan saling menjatuhkan itu harapan saya ingat kita harus menghargai karya-karya orang lain siapa tahu dengan cara menghargai karya tersebut kita mendapatkan ilmu dari orang tersebut ya teman-teman ya itu cara upgrade piston intinya tadi inti dari update itu mendapatkan piston yang mantul ya tidak bocor intinya itu apapun caranya bagaimanapun caranya itu tergantung itu tergantung kreatornya ya itu tergantung tunernya yang penting satu itu tadi tidak bocor dan mantul mantap betul seperti ini tadi ya ini ini juga walaupun tidak pakai isolatif tidak pakai tidak diganti kar hitam ini juga mantul nah kelihatan karetnya lagi katakan kelihatan lagi ya nah inilah ya yang penting itu nah mungkin itu ya teman-teman ya cara upgrade piston dan kita ingat ketika update itu semua itu saling melengkapi intinya tidak disini saja intinya semua unit itu harus saling melengkapi walaupun pistonnya bagus mantul seperti ini ya ini pirenya ini lemah ya tekanannya kecil pornya kecil lalu bagaimana ya harus disinkronkan antara piston yang mantul tadi dengan pirenya atau pirenya diganti di upgrade ganti ukuran 1,2 atau 1,3 disesuaikanlah kemampuan itu tidak hanya itu saja tetapi bodi ini pun juga berpengaruh pistonnya bagus kemudian pirenya juga bagus ya tetapi bodinya jelek hancur ini ya bisa hancur itu makanya kalau upgrade itu disesuaikan kondisi kondisi bodinya bagaimana kalau bodinya sudah diperkuat bagus semuanya disetting dengan bagus pistonnya juga bagus mantul pirenya juga bagus baru disatukan ya jadilah unit yang bagus dan mantul mantap betul ya teman-teman ya itu sedikit ya sekelumit tentang bagaimana cara upgrade Hai semoga bisa bermanfaat apabila ada salah saat saya menyampaikan tolong di koreksi ya teman-teman ya dan ingat selalu saran dan masukan yang positif yang sifatnya membangun itu yang saya harapkan oke terima kasih sudah menonton video saya sudah mengikuti channel saya semoga semuanya diberikan kesehatan keberkahan dan selalu menebar manfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa minum dulu wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh